Oke guys dan oke utus-utusku Di video kali ini saya berencana untuk mereview air mambual yang ada di Tanjung Karena kemarin ada yang meminta untuk mereview air mambual yang ada di Tanjung Jadi langsung saja kita explore dan kita review ya teman-teman ya Jadi kali ini kita start dari SPBU Jol Melewati depan Cafe Deho Belok ke kiri jalan R.E. Marta Dinata Terus belok kanan lagi masuk di jalan T.J. Omolu Terus tembus lagi ke jalan Yosudarso Jalan Yosudarso belok kiri dapat lampu merah perempatan Dan belok kanan ke jalan Ruterandus Muhammad Hatta Depan jalan masuk itu tidak jauh dari lampu merah Tinggal maju sedikit di lampu merah Ada belok ke kanan itu ke bawah itu Ada lorong itu tinggal masuk aja turun ke bawah Ngana terus-terus sampai mentok Nah disitu sudah itu DP air mambual itu mambual Tanjung Nah sekarang kita terus ada di jalan R.E. Marta Dinata ini guys Tempat berada di depan Marisa Baru Itu sebelah kanan itu Marisa Baru itu guys Oke jadi kita terus-terus saja Terus-terus Ikut-ikut saja ini ada jalan kacang papan itu guys Jadi kita lewati ini masih menikmati kacang papan ya DP kacang papan lumayan ada P manis-manis juga sedikit Kalau ada pertigaan kita belok kanan guys Langsung kita belok kanan ya Nah begitu Ini tadi jalan apa ya Jalan TJ Omolu Jalan TJ Omolu Teta itu TJ itu apa Tanjung kah atau apa TJ Temujanda atau apa Tetaulah yang penting itu di depan itu ada kecapapan juga Ada juga DP polisi tidur Tetaulah polisi tidur Dikasih gaji berapa disitu Oke langsung terus-terus saya terang Disini yang penting disini juga ada Bayang juga DP jalan-jalan rusak ini Nah jadi kita terus-terus saja ini Terus Kita terus dapat pertigaan itu sudah Nah ini jalan Yosudarso ini Jadi kita belok kiri sudah Itu ke sana itu ke Tanjung Ke Pelabuhan Jadi ini Kita langsung belok kiri Terus Menuju Perempatan Lampu Merah Karaton Kan kita terus lihat itu Bapak-bapak freestyle Bapak-bapak motor satu tangan Guys Jadi kamu yang tidak tahu bahwa motor bagi itu Tak usah Tak usah dicoba-coba Itu hanya orang-orang yang Profesional itu Yang bisa melakukan seperti itu Jadi kamu orang yang tidak ahli dalam Perfis Thailand Jangan Kamu bikin-bikin begini Nah sekarang kita terus sampai Lampu Merah Mbak tunggu sedikit Kan langsung ijo Bih langsung Kita terus jalan Wah kan disana ada ilung Bih Apa itu ilung gitu Saya tahu Masih pagi-pagi Dia sebaik joget-joget Lampu Merah Nah sekarang kita terus ada Di jalan Rukterandus Muhammad Hatta Jadi Kita terus maju Sadi kita Nah Jadi kita terus lihat itu Ada gang itu Ke bawah sana itu Ada jalan itu Jadi kita terus Semua belu ini Semua belu kanan Terus Nah disini sudah Dp jalan guys Jadi kamu orang ingat ya Jangan kamu orang lupa lagi So ini dp jalan ini Jalan yang mau ke Membuat Tanjung Jadi sekali lagi Kamu orang tanda itu Yang sebelah kiri itu Dp dinding-dinding lor Itu ada soal Dp mural-mural itu Jadi so disini Sudah dp jalan Masuk ke air Membuat Tanjung Nah dp jalan itu Agak baturun lagi Begitu itu Jadi kita terus Turun ini guys Awas hati-hati Ini Pas dp musim hujan ini Dp jalan agak Balumut lumut ini guys Nah kita dapat pertigaan Kita terus saya begini Kalau yang kesana tadi Tidak tahu kemana itu Dp lorong itu Jadi kita terus-terus saja Kita terus ikuti saja jalan ini Sampai mentok Ibih Coba kamu lihat itu rumah Macam sutri pake Dp halaman Soba hutan-hutan rimba Bih Mantap juga itu rumah Oke jadi kita terus-terus saja Terus-terus Terus-terus Jangan kamu orang belok-belok Terus-terus saja Soalnya dp jalan ini So disini Itu jangan Bukan tiada kemana-mana Itu tiada itu Jadi kita terus-terus saja itu Nah So disini dp tambat guys Jadi kita terus-terus saja Parkir saja disini So disini Itu sana So kelihatan itu air Nah jadi saya semua turun nih Saya semua turun Sama ke sana ini guys Jadi kamu orang lihat ini Dp air bagaimana Nah ini dia Welcome to air Mambual Tanjung Bih BP air Pbening sekali Mantap ya Bih Mau suka memandu Tapi dingin Soalnya masih pagi-pagi juga ya Bih Mantap sekali itu Pbening itu Dp air itu Nah Ngana lawan ini Dp bening ini Keterung agama maju-maju Ke dalam Bih Disana ada macam soal Dp penghuni itu Soalnya ada p ikan-ikan ini Sudah di dalam ini Ada p ikan-ikan ini Tempatnya dorong bak cuci Kon yang bagian sana Yang bak biru-biru Sana dp air itu Tempatnya dorong bak mandi Mantap ya Mungkin tujuh beda dari Superna bak mandi disini Soalnya apa Dp air itu Pbening sekali Biar ngana p jarum Jatuh di bawah Nggak bisa ambil Nggak bisa lihat Kon sampai ngana bisa lihat Itu ikan balari-lari Terp kaki Kon be Saking dp Bening ini air Luar biasa sekali Guys Eh Mau memandu Tapi P dingin bagi ini Soalnya masih pagi juga Kan guys Soalnya dp air ini Bp dingin sekali Asli dp dingin Yang penting dp dingin itu Semacam es batu Apalagi pagi-pagi begini Kon ini saya mau tes Coba dulu dp air Dp dingin bagaimana Ibe Dp dingin Luar biasa Kita dobol-dobol Nah setelah saya Bapingan-pegang ini Air yang p dingin sekali Kon saya punya rencana Mau kasih lihat Pemandangan bawah airnya Ebe Mungkin p bening sekali itu Oke Jadi saya semua P dia ambil ini Ambil sape alat ini Yang biasanya saya pakai Buat Bak konten bawah air Oke Jadi saya mau ambil ini Sape alat itu Di dalam shader Nah ini sudah dp alat Ini alatnya dari kacai Jadi saya modifikasi bagi itu dp alat Khusus untuk hp Jadi sebab begini Oke Jadi kita langsung Ngopi tes dulu Tutup dulu Kita langsung pesa Jadi langsung saja Otw Guys Penasaran juga Saya dp Pemandangan bawah air itu bagaimana Jadi kita langsung mau Turun buat tes ini guys Jadi ada yang macam Bapudar pudar Jadi saya solap Pelap itu Biar kelihatan bening Betul Asli tanpa kacah Nah ini sudah dp alat ini guys Dorang bilang Istilahnya itu Waterproof Waterproof Buatan sendiri Ini guys Yang biasanya Saya pakai Bak konten-konten Bawah air laut Ya sebagaini Tapi bukan untuk Di tono samoy Jadi saya suka Masuk Nah jadi saya minta maafin Dp video ini Ada Model Bapotret ya Soalnya Posisi Waterproofnya itu Agak berdiri Nah jadi kita terus mau Pilih tes ini Mau pilih tes Balomos Jadi kita terus mau Lihat pemandangan Bawah airnya Bagaimana dp pemandangan Weeh Penasaran juga saya Guys Nah sebagainya Ini dp bening ini Bening kamera Pas saya kasih masuk Dalam Kaca itu Jadi sebagainya Jadi Ini diting-diting ini Terung kasih masuk ini Kita terus mau kasih Turun dia guys Jadi kita terus mau Malomos Agak baburan Soalnya agak babazom itu Kasih BNA Disini B Mbak ijo Mbak ijo Memang bawa ijo Dp lumut Kelihatan memang Memang kalau Ngorong P Logam Atau Itu Kaman ppeneti Atau Kaman p jarum Bisa kelihatan Nah disini Saya tidak tahu Padahal ini Sampai waterproof Ini padahal Masuk air Nah jadi Saya angkat ini Saya juga Sebenarnya Saya tidak tahu ini Kalau Sampai waterproof Ini Masuk air Sampai kamera Ini Sampai galam Ini Dp atas ini Dan Dp mikrofon Itu Masuk air Ini Jadi saya Kasih turun lagi Saya tidak sadar ini Saya pindah lagi Bagian sebelah Saya mau cari Yang ada Dp ikan Disana padahal Dp ikan Eh Pembening sekali Itu Jadi Habis ini Pas saya Angkat Bih Bahwa saya sadar Konsep panik Saya panik Konsep cabut Itu Sampai Hampir Dari Waterproof Ini Ebe Gila Konsep Toki Toki Di Baju Di Tangan Itu Kan Saya Kasih Keluar Dp air Yang Penting Disini Saya Panik Betul Guys Akhirnya Saya Toki Toki Lagi Sama Sampai Baju Saya Kasih Keluar Dp air Memang Saya Toki Sampai Tidak Ada Dp air Lagi Yang Keluar Sampai Saya Bilang Aman Nah Jadi Saya Rekam Ulang Ini Saya Kira Aman Sampai 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 Disinilah Dpd3 Tikmatik Kon Satu Harian Galau Guys Gara Gara Kemasukan Air Dan 24 Jam Ada Di Konter Ya Namanya Juga Aktivitas Pasti Semua Itu Pasti Ada Resikonya Masing Masing Dan Itu Kembali Lagi Ketingkat Kecerobohan Masing Masing Juga Nah Jadi Itu Saya Dulu Guys Video Kali Ini Video Explore Air Mambual Yang Ada Di Tanjung Oke Teman Teman Yang Baru Melihat Video Ini Atau Yang Baru Melihat Channel Ini Jangan Lupa Like Dan Share Videonya Atau Komentar Di Videonya Jika Teman Teman Belum Ikuti Channel Ini Tinggal Tekan Saja Ikuti Channel Ini Agar Teman Teman Selalu Mendapatkan Update Terbaru Video Video Dari Channel Kami Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh